Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terutama bagi bapak, ibu, dosen Universitas Bintasan Informatika Baik pada kesempatan ini Saya ingin menjelaskan mengenai Aplikasi terbaru Yang dirilis oleh ESE dengan nama MyBase atau My ESE e-learning system Untuk kelamaan MyBase ini Bisa diakses di learning.bsc.hc.id Untuk yang BSI Baik dosen maupun mahasiswa Mengakses halaman URL yang sama MyBase merupakan aplikasi pengembangan Dari aplikasi sebelumnya Yang diakses pada URL yang sama Di learning.bsc.hc.id Tetapi MyBase Memiliki tatian yang lebih fresh dan lebih sederhana Untuk masuk ke menu utama Maka dosen atau mahasiswa Dipersilakan untuk mengklik button masuk Pada menerobohin Baik dosen maupun mahasiswa Memiliki tampilan halaman yang sama Atau interface yang sama Bedanya Kalau dosen Diwajibkan untuk meng-input NIP dosennya Sedangkan untuk mahasiswa Diwajibkan untuk meng-input Nomor induk mahasiswanya Kemudian Jangan lupa untuk meng-inputkan password Dan pilih button masuk Pada menu utama Ada beberapa menu yang bisa diakses Dimana pada menu navigasi sebelah kiri Ada menu dashboard Mengajar Dan pada menu mengajar Terdapat beberapa pilihan menu Yaitu jadwal mengajar Recap absen Dan perkulian pengganti Pada menu dashboard Ada beberapa tampilan menu Yang bisa dipilih Yang pertama adalah pengumuman Dimana pada pengumuman ini Dosen bisa mengakses pengumuman yang Diposting pada halaman ini Selanjutnya ada menu profile Dimana pada menu profile Ini menampilkan NIP dosen Nama Email dosen Dan kode dosen Pada menu aktivitas Disini akan menampilkan Aktivitas yang dilakukan pada hari ini Oleh dosen yang bersangkutan Setelah login tentunya Dan setelah mengajar masuk Kemudian pada pilihan Kolom sebelah kiri Ada menu picture Dimana bapak ibu Apabila ingin tampil fotonya Dipersilakan untuk mengaktifkan Atau mengupdate Foto pada menu Mainstaff Upsi Kemudian pada button Panduan pengguna Ini menampilkan Panduan untuk aplikasi ini Selanjutnya Masuk ke menu pokok Yaitu mengajar Dimana pada menu mengajar Ada jadwal mengajar Menu rekap absen Dan perkuliahan pengganti Klik jadwal mengajar Maka akan tampil Materi atau mata kuliah Yang bapak ibu ajar Apabila buttonnya berwarna merah Itu artinya Jadwal tersebut tidak ada pada hari Ketika bapak ibu Login Sekarang adalah hari Senin Maka pada hari Rabu Ini berwarna merah Selanjutnya Tab Akan berwarna hijau Apabila hari ini Bapak ibu ada jadwal Perkuliahan Dan button masuk kelas ini Bisa di klik Apabila Sudah memasuki Jam mata kuliah Pada button masuk kelas Apabila jadwal sudah habis Dari yang telah ditentukan Maka akan muncul notifikasi Anda belum waktunya masuk Silahkan cek kembali Kemudian pilih ok Karena Waktu yang telah ditentukan Sudah lewat Dari jadwal perkuliahan Ini kita samakan Jamnya Kemudian kita pilih Di jadwal yang ada Pada range Jam tersebut Seperti misalnya Mata kuliah ini Kemudian ada button masuk kelas Maka pilih masuk kelas Pada halaman ini Bapak ibu bisa melakukan Presensi untuk mahasiswa Pilih hadir Jika mahasiswa tersebut hadir Dan apabila tidak hadir Bapak ibu bisa mengisi dengan Memilih button tidak hadir Kemudian simpan absen hadir Setelah bapak ibu memilih simpan absen hadir Pada button jumlah mahasiswa Seluruh mahasiswa yang bapak ibu ajar Akan kerekam jumlahnya Dimana jumlah mahasiswa Pada kelas bapak ibu ada 32 orang Dan mahasiswa yang hadir adalah 5 orang Sedangkan mahasiswa tidak hadir adalah 27 orang Jika ingin menyimpan absen si Dan ini akan tampil Setelah simpan absen si hadir dipilih Kemudian kita pilih saja Untuk semua mahasiswanya Hadir menjadi Lebih banyak dari yang tidak hadir Ini bisa di update Selama mata kuliah berlangsung Kemudian jangan lupa untuk melakukan simpan kembali Apabila ada update yang dilakukan Selanjutnya ada pokok pembahasan Pada menu pokok pembahasan Bapak ibu jangan lupa untuk melakukan resume Dari materi yang disampaikan pada pertemuan ini Misalnya pada pertemuan 1 Ini menjelaskan Tentang pengertian Dasar pembahasan Nah ini bisa bapak ibu isi Apa saja Yang penting Rangkuman dari materi yang disampaikan Selanjutnya berita acara juga sama Bisa diisi Pertemuan 1 Dasar pembahasan Dan jangan lupa Untuk memilih file ajar Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pengajaran pada hari ini Pilih button Pilih file Kemudian cari data Kemudian cari data Sudah ditambahkan sudah ditambahkan Dan ciri bahwa data tersebut sudah tersimpan adalah Adanya file yang bisa diunduk pada title ini Di mana isi rangkumannya sama dengan yang di inputkan Berita acaranya sama dengan yang di inputkan pada kolom berita acara Dan ada file sebagai bukti pengajaran Untuk contoh file yang di upload ke file bahan ajar sebagai bukti pengajaran Misalnya seperti ini Itu berisi capture dari rekaman zoom Nah ini nanti Di save as Dalam bentuk pdf Jadi terserah Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan class meet Menggunakan Classroom Dan menggunakan WA Silahkan Tapi kurang lebih untuk contoh dari bukti mengajar adalah seperti ini Itu untuk mengajar Dan apabila telah selesai mengajar Maka dosen diwajibkan untuk mengklik keluar mengajar Supaya data tersebut terekam pada aplikasi ini Nah aplikasi keluar mengajar ini Bisa dilakukan Pada jam 21.25 Atau 25 menit Sebelum jam pelajaran berakhir Baik kita lewat saja untuk itu Karena jam pelajaran belum berakhir Selanjutnya Pada menu mengajar juga Ada menu recap absen Pada menu recap absen Bisa dipilih kelas Untuk mata kuliah yang diajar Misalnya tadi Dasar pemrograman Kita cek untuk recap absensinya Nah disini Ada beberapa mahasiswa Yang absennya berwarna biru Dan berwarna berah Untuk warna biru Itu artinya hadir Dan untuk warna merah Itu artinya tidak hadir Nah apabila ingin melakukan updating Pada pertemuan ini Maka pilih button pada pertemuannya Maka pilih button ini Kemudian apabila ada mahasiswa yang ingin dihadirkan Dari sebelumnya tidak hadir Atau dari sebelumnya tidak hadir Menjadi hadir Maka pilih saja button hadir Setelah itu jangan lupa Klik button simpan absen hadir Itu untuk backup absen Untuk bapak ibu yang ingin Mengambil recapitulasinya Maka pilih saja Kedalam format excel Maka akan tampil Atau akan Terdownload Dari recapitulasi absensinya Seperti ini tampilannya Oke lanjut Selanjutnya Menu yang ada pada mengejar ini adalah Perkuliahan pengganti Apabila bapak ibu berhalangan hadir Atau pada tanggal tersebut Ternyata tanggal merah Maka diwajibkan untuk Melakukan Kelas pengganti Atau mengajukan Kelas pengganti Misalnya kita akan mengajukan Kelas pengganti pada Perkuliahan Mata kuliah speed typing Pilih perkuliahan pengganti Dan pilih tanggal yang digantikan Misalnya tanggal 22 Dipilih tanggal penggantinya Misalnya tanggal 26 Jam masuknya Kita bisa pilihkan sendiri Misalnya kita akan masuk Di jam 12.00 Dan jam keluarnya Adalah 13.00 152 Misalnya Luangannya bisa diisi Kemudian Untuk alasan menggantinya Bisa disesuaikan Misalnya Tanggal Tersebut Berupakan Libur nasional Maka simpan Saja Untuk pengajuan ini Nah tentunya Untuk jadwal mengajar pengganti ini Tidak otomatis Ada Tidak otomatis ada Melainkan harus menunggu Assessment dari BAK Dimana Pada halaman ini Statusnya adalah Pengajuan Dosen Bisa di update Atau di edit Atau juga Bisa di hapus Selagi Masih menunggu Persetujuan Dari BAK Nah itu Untuk menu Mengajar Jadwal mengajar Rekap absensi Dan perkuliahan pengganti Selanjutnya Baik lagi ke jadwal mengajar Dimana Pada menu-menu ini Selain button Masuk kelas Ada forum diskusi Atau ruang diskusi Kemudian juga Ada ruang materi Dan ada ruang tugas Pada ruang diskusi Kita buka Dan memilih Untuk melakukan Diskusi baru Juga diskusinya adalah Pertemuan Satu Dasar Pemrograman Isi form diskusinya Bisa Bapak Ibu Diisi sesuai Dengan materi Yang disampaikan Misalnya Dan file bukti ajarnya Sama seperti tadi File yang diizinkan Adalah File Format PDF Dengan Kapasitas Tidak lebih dari 2FB Oke Dan pilih Script Data berhasil Ditambahkan Nah nanti Untuk halaman ini Bisa ditanggapi Oleh mahasiswa Pada halaman Mahasiswa Selanjutnya Selain forum diskusi Pada jadwal pengajar Juga Ada Ruang materi Dan ruang tugas Pada ruang materi Dosen bisa Mendownload Atau Menambahkan Materi Pembelajaran Misalnya Kita memiliki video Pembelajaran Bisa ditambahkan Pada menu ini Tambah video Apabila bapak ibu Memiliki video Dari channel youtube Maka pilih Misalnya Untuk judul materinya Pemrograman Berbasis Object Kemudian untuk deskripsinya Kita cari disini Misalnya kita Ambil Bersepal saja Dari Oke Yang dimasukkan Link youtubenya Adalah bagian ID video tersebut Ini Yang saya blog Ya Pada URL nya Kemudian Pilih salin Dan pada my base Di Tempel Oke Untuk deskripsinya Kalau misalnya Bapak ibu punya deskripsi sendiri Silahkan Kalau misalnya Mau sesuai dengan Judulnya Ini Bisa di copy Paste Juga Kemudian Pilih Add video Untuk menambahkan Pada Masjid kita Nah Kita cek Apakah Pajian pembelajaran Tersebut Sudah ada Pada Aplikasinya Nah Ini Sudah ada Maka Tinggal Dikilihkan Untuk Di play Oke Di video Kali ini Saya Akan Membahas Tentang Dan ini Kita coba Hapus Salah satu Videonya Nah Maka video Berhasil Dihapus Maka video Yang ada Video Yang Kita Tadi Masukkan Kemudian Untuk Bahan Pembelajaran Seperti Silabus RPS Lain Modul Dan RTN Ini Sudah ada Semuanya Di sini Kemudian Pilih Download Apabila Bapak ibu Membutuhkan Silabus Atau RS Untuk Mata Kuliah Ini Kemudian Sub Download Untuk Menyimpannya Kita Close Terlebih Dahulu Oke Itu Untuk Materi Pembelajaran Selanjutnya Pada Mengajar Masih Pada Jadwal Mengajar Di menu Ini Ada Yang namanya Ruang Tugas Pada Ruang Tugas Bapak ibu Dosen Bisa Menambahkan Tugas Untuk Mahasiswa Dimana Mata Kuliah Dan Nidnya Sudah Otomatis Terisi Dan Tanggal Mulainya Jangan Lupa Dicantumkan Misalnya Tanggal Mulainya Dari Tanggal 23 Februari Waktu Mulainya Misalnya Dari Jam 12 0 Kemudian Untuk Tanggal Deidlinenya Sampai Dengan Tanggal 26 Misalnya 23 59 59 Kemudian Untuk Pertemuannya Sesuai Dengan Jadwal Pertemuan Pada Minggu Ini Dan Pilih File Apabila Ada File Yang In Ditambahkan Dan Kalau Saya Sampaikan Kembali Untuk File Ini Tidak Boleh Dari 2 MB Dan Hanya Berekstensi PDF Untuk Judulnya Misalnya Tugas Pertemuan 1 Deskripsenya Silahkan Dikumpulkan Sesuai Ad Dan Pilih Button Add Untuk Menambahkan Pada Lembar Tugas Oke Itu Untuk Menu Mengajar Yang ada Pada Jadwal Mengajar Di Halaman Dosen Selanjutnya Kita akan Cek Di Ruang Mahasibatnya Tadi Kita sudah Memilih Untuk Mata Kuliah Sistem Operasi Di Kelas 12 3 0 6 Nah Itu Untuk Menu Dari Mengajar Selanjutnya Menu Terakhir Yaitu Menu Logout Bapak Ibu Akan Dialihkan Ke Halaman Awal Pada Saat Membuka Akses URL learning .bsi .ac .id Apabila Ada Yang ditanyakan Silahkan Ditambahkan Di kolom Komentar Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Untuk Kemajuan Dan Pengembangan Dari Channel Ini Salam Sehat Salam Kuat Terakhir Kuliah Besi Aja Terakhir selamat menikmati